Saksi kunci bang Wah, kemarin aku ngobrol sama temen deketnya Saksi kunci bang Dulu dia memang punya kunci bang Tapi kuncinya udah, ya udah hilang Apakah bener bang, layak kandungannya 13 bulan bang Itu berarti dia mungkin human hero Salah ingat bang, salah ngomong Berarti bakal ini juga kita bisa simpulkan kan Bisa aja, salah ingat Nah, yang diingat Densu Ternyata Dese Eh, Dese masuk Nah, siapa Singen tersebut dituju karung pada Densu Yang merasa Berarti dia ada melakukan tes DNA Nah, itu asumsi Anjir Tidak menyebut Densu orang ya Tapi pilihannya cuma Densu Saya tidak meminta Denisu Margo untuk tes DNA bareng saya Tapi, bercanda Bercanda Misteri makna Tapi bukan sopan Pengacara Fernie muncur Kasih klarifikasi Kalau bukan Deni Ya, siapa aja boleh dong yang tes DNA Lah, masa gitu? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Leadsco Apa kabar kalian semua? Semoga kalian Baik-baik aja Nah, kita masih ngebahas tentang Denisu Margo Fernie ya Tapi sekarang bukan Kei-kei Oh, kei-kei Siapa namanya? Om Kei gitu Bukan Om Kei yang datang nih Tapi, melainkan pengacaranya yang kemarin Memberikan statement Nah, dari pengacaranya ini Kita bisa ambil Simpulkan Dia sudah masuk ke lubang buaya Alias podcast Dr. Richard Yang diperes habis-habisan Nah, gimana sih kelanjutan kasus ini? Nah, kabar-kabarnya nih Dia nih ternyata Memang gak Kompak nih sama Kei Banyak omongannya Kei itu Yang dia Miss komunikasi gitu Kita tonton aja bersama-sama Kelanjutan dari kasus ini Siap guys Siap dong Saya mau tanya segala abang Sebagai orang yang berpendidikan Lalu sekolah hukum Mungkin S2, S3 Berapa persen Ada mungkin salah Pasti ada Semua orang pasti bukan Punya human error Human error Berapa persen kemungkinan dia salah Begini dok Kita Dari sudut pandang lawyer Kita gak berbicara kemungkinan Makanya tadi dokter Ketika menanyakan tes DNA itu salah Saya sebagai orang hukum Mengatakan itu salah Iya, iya Di balik itu ada pertanyaan lain Apa? Apakah boleh melakukan tes DNA kedua? Boleh Nah, saya tanya-tanya Pertanyaan saya itu Si simple itu bang Sekarang saya ditanya Sebagai kita Sebagai orang pendidikan Lihat ada suatu Sertifikasi keluar Berapa persen sih Dia bisa melakukan kesalahan? Nah Jadi dokter Richard ini Selalu menekankan Kita ini sebagai orang berpendidikan ya Menekankan sebagai orang berpendidikan Jadi Kamu pendidikannya dihukum Saya di dokter Pasti mereka berdua ada Masa sih kamu gak sadar Masa sih Kesini gak aneh Kayaknya sih Let's go nangkepnya segitu ya Karena kalimatnya Menurut kita berdua yang berpendidikan Kayaknya Kesini aneh gak sih? Nah Lihat kelanjutannya Menurut saya bang Langsung saya no bang ya Menurut saya Saya yang dokter aja bang Saya S3 bang Menurut saya 0,0 0,0% Dari 1 juta kemungkinan Dari 1 miliar kemungkinan Mungkin 1 Itu pun mungkin Kelilip penuh Dicapai mungkin bang Tapi kan gak banyak bang yang ngerjain tes lain Nah jadi Dokter S3 bilang Ini nih ada kemungkinan Menurut saya 0,0% S2 tadinya bilang 0,0% Mungkin 0% Oh tadi dia bilang 0,01% Masih ada kemungkinan Dari 1 miliar kasus Bisa aja 1 Human error gitu Nah jadi Pengacaranya juga Anggok-anggok Bener juga Bener juga Nah Ini seperti Avenger Kalau kalian nonton Avenger Dokter Strange bilang Dari 14 juta kemungkinan Di multiverse kita Ada 1 Dimana Avenger Itu bisa Menang mengalahkan Thanos Nah Apakah Kesalahan yang Dilakukan Di tes DNA itu Setara dengan 14 juta kemungkinan Bisa jadi ya Jadi Menurut Menurut dokter ini 0,01% Itu kesempatan Kesalahan Human error Dari tes DNA Oke 0,01% Oke Dan pengacarnya Mengiakan Nah berarti Kan tidak memungkinkan juga Bahwa Si Fernie ini Lupa Gitu Ada kemungkinannya Bahwa si Fernie ini Ngeos Ngeos Sama cowok lain Selain Dini Sumargo Nah itu kan Kemungkinannya besar Daripada 0,01% Tadi ya Mungkin Fernie lupa Dan itu bisa Terjadi Lupaannya Fernie ini Bisa setara Dengan 0,01 Kesalahan Human error Yang ada di Lembaga tes DNA Apa Kayak gitu ya Nah Mungkin aja ya Coba kita Tonton lagi Kemarin aku ngobrol Dengan teman deketnya Saksi kunci Wah Kemarin aku ngobrol Sama teman deketnya Saksi kunci Bang Dulu dia memang Punya kunci Bang Tapi kuncinya udah Ya udah hilang Sisa Lubang kunci aja Kunci katanya Kunci apa maksudnya Tidak tahu dong Bahkan yang beliin Tespacknya Oh yang beliin Tespack Beliin tespack Bulan Agustus Agustus 2012 Katanya hamil 2 bulan Anaknya Lahiran 16 Agustus Tahun depan Jadi 12 Agustus itu Sudah hamil 2 bulan Lahirnya 16 Agustus Katanya Berarti total 13 bulan Itu dalam kandungan Wah Selain Tidak ingat dengan Siapa Ayah dari anaknya Apakah Fernie juga lupa Berapa bulan Kandungan usianya Nah Ini pertanyaan ya Soalnya Tidak pernah Jarang nih Ada kasus seperti ini Mungkin Mungkin ada Jangan ada ya Mungkin ada kasus seperti ini Tapi Kemungkinannya 1 miliar Banding 1 Nah jangan-jangan Fernie ini selalu Sial gitu Orang mengandung 13 bulan Kemungkinannya 0,01% Itu udah di alami Fernie Tiba-tiba Tes biologis Yang human error 0,01% Bisa jadi Punya Temen yang beliin Tespack Tapi ternyata temen itu Transgender Itu juga jarang banget Kejadian kan Itu 0,01% Wah berarti memang kehidupan Fernie ini Banyak 0,01% Banyak kemungkinan yang tidak terjadi Terjadi di kehidupan Fernie Jangan-jangan seperti itu ya Wah Hubungan-hubungan cocok sih berarti 13 bulan bang Apakah benar bang Layak kandungannya 13 bulan bang Iya itu Nah dia aja ketawa Secara ilmu pengetahuan saja Sudah tidak mungkin dong Tentu Itu Itu berarti dia mungkin Human error Salah ingatan Salah ngomong Kan begitu Nah Jadi dia bilang Itu bisa jadi human error Salah ngomong Atau salah ingatan Nah Ditunjukkan berarti Oh mungkin temennya ini salah ngomong Atau salah ingatan Nah berarti kan Pengacaranya ini juga Abang Amin nih bahwa Itu human error bisa terjadi Bisa dia salah ngomong Bisa salah ingat Berarti mbak Fernie ini juga Kita bisa simpulkan kan Bisa aja Salah ingat Nah Yang diingat Densu Ternyata yang nyelupin Si Luman Si Luman siapa kek Si Luman ular Woyah buntung Nah Kemaren ini Kei ini Si Kei ini Sangat-sangat Yakin mengatakan Fernie ini tidak ada bermain Atau tidak ada berhubungan Dengan laki-laki lain Tapi Omongannya Kei bisa Diasumsikan sebagai Salah ngomong Atau human error Nah berarti kan Omongannya Fernie juga Yang dia cuma main Sama Denny Sumargo Itu bisa dikatakan apa Human error Nah Salah ingat Gitu Mungkin Tadinya Densu Ternyata Desa Eh Desa masuk Nah Siapa yang Tunggu ngomong Desa Kirain Densu Ternyata Desa Bisa jadi ya Lensu juga ingin membantu Penasaran Kok banyak sekali Human error Di kehidupan ini Gitu loh Ini kalau dokter tanya Memang agak susah Memperbaikin Tugas apa Agak berat Disini juga Chill aja sih mereka Karena kayaknya Memang Pengacaranya ini Bukan Ini ya Dia cuma Bekerja sebagai Pengacara aja Gitu Cukup satu ini aja lah Kalau ada Berkembang kasus Belum Tentu juga Tidak Tidak Ya omong aja Cukup satu ini Jelah Saya terima Kasus begini Ini ternyata Vaksanya udah ngambil Besok-besok Gak mau lagi lah Respect Let's go respect Sama pengacaranya Jadinya Ini kan Sudah berkuatan hukum Kenapa Gak kita sarankan Si ibunya Ngetes dulu Dengan orang lain Ya bener Kenapa gak Dites dulu Sama orang lain Siapa Cowok yang berada Di bulan 11 Di dekat rumahnya Fernie Terus kita punya Pikiran yang sama Kan Hey Yang sudah Celup keberapa Celup Wah Celup keberapa Celup Itu pertanyaan Bagus Untuk dijawab Walaupun memang Sebenarnya Agak sedikit Memojokkan Seorang perempuan Karena Tentu Ya tapi Saya paham Tanya ada Sebab akibat Nah makanya Tetapi begini Saya akan jawab Kenapa Kok tidak Diteskan Kepada orang lain Iya kan Pertanyaan begini Yang meminta Untuk tes DNA kedua Yang merasa Siapa Kan disebar Kita lakukan Tes DNA dua kali Tidak menyebut Siapa Ternyata ada Seseorang datang Kita lakukan Dengan dia Saya bicara Sekarang suka Itu tujuannya Tidak perlu Kita jawab Yang seperti Tapi sekarang Fakta Berarti benar Yang Mas Yow Lo boleh ikutan Dia tidak menuju Seseorang Kita lempar Postingan ke publik Kita tes DNA kedua Nah ternyata ada Seseorang yang maju Nah yang seseorang ini adalah Densu Nah berarti Kita ditanya Apakah Densu orangnya Saya tidak menjawab Densu orangnya Tapi apakah Densu bukan Tapi tiba ada yang merasa Nah begitu Kata pengacara ini Berarti Let's go bisa Menyarankan Mas Yono Tukang siomai depan rumah Untuk ikut tes DNA kedua Nah ini kan Seperti sayembara Katanya Disebar di publik Siapa tau Mas Yono merasa Saya merasa Ikut tes DNA kedua Saya ingin ikutan lah Siapa tau Dapet istri DJ kan Kita bicara fakta dong Faktanya ada orang yang merasa Fakta ada orang yang merasa Dan saya kayak gini Abang boleh bebas menjawab Sapa saja Postingan tersebut Mengajak tes DNA yang kedua Postingan tersebut Ditujukan pada Densu Yang merasa Berarti dia ada melakukan Tes DNA dengan Itu asumsi Anjir Gila Apakah Densu Orang yang disebutkan Dan ditujukan Untuk melakukan tes DNA Yang kedua Itu kan untuk orang yang merasa Oh berarti Apakah ada orang lain Itu asumsi Wah gokil Pengacaranya nih Apakah Densu orangnya Nah itu Buat yang merasa aja Berarti ada orang lain Nah itu Kayaknya Asumsi kamu Berarti Ini seperti Saya tidak menyebut Densu orangnya Tapi pilihannya Cuma Densu Kamu mau tes DNA Sama siapa Sama yang merasa Densu Atau sama Orang lain Tapi ini asumsi Tidak ada pilihan berarti Sama Densu Atau sama Densu Gak ada pilihan dong Pilihannya antara Densu dan Densu Gokil Hebat-hebat Pengacaranya top Saya pertanyaan saya Begini Sekarang swastingan tersebut Mengajakin tes DNA Yang kedua Apakah itu untuk Densu Iya atau tidak Bagi yang merasa Bagi yang merasa Oke Kita lakukan untuk Densu Berarti Dia sudah melakukan tes DNA Yang lain Dengan orang lain Berarti yang kedua Itulah asumsi Asumsi Sebentar Ini yang kedua bang Kalau ada yang kedua Pasti ada yang pertama bang Nah Ini siapa yang kasih saya minum Ini Pertama ini Mbaknya bang Mbak Ini yang kedua bang Nah Padahal yang kasih minum pertama Adalah mbaknya Bukan masnya Bukan dokter Richard Tapi dokter Richard tetap mengatakan Ini adalah yang kedua Karena saya sudah minum yang pertama Nah Artinya Terhadap anak ini Tetap tes DNA yang kedua Oh Berarti yang Dihitung kedua ini Anaknya Bukan Densunya Nah berarti benar Ini siapa saja boleh Acaranya Ini kedua Bagi anak ini Anaknya sudah dua kali di tes Oh bukan Anaknya akan dua kali di tes Nah berarti Yang di tes boleh beda-beda dong Boleh Densu Boleh Mas Yono Boleh Kayaknya juga boleh di tes Berarti Gitu Ah Lesko baru paham Wah gitu Ternyata ini Tes yang kedua untuk Anaknya Jadi Cowoknya siapa saja boleh Lihat dong Gak rilis Kedua bagi anak ini Oh bener kan Kedua bagi anak ini Gak rilis dong Gini bang Gini Pertanyaan saya kayak gini Bang Kita ngomong matematika dasar aja bang Ada suatu postingan Ya Menyatakan bahwa Kita melakukan Ayo kita lakukan tes DNA kedua Nah saya Kedua atau dua kali Ya Kedua atau dua kali Dua kali Oke dua kali Dua kali artinya apa Kalau dokter kita baca aja Apa artinya dua kali Oh Sekaligus dua kali Nah Wah abang gimana sih bang Jadi gitu Maksudnya Ini gimana ya Ini Fernie nih Statemennya agak lucu sih Saya tidak meminta Deni Sumargo Untuk Sdna barang saya Tapi Bercanda Bercanda Tapi tidak ada pilihan Selain Deni Sumargo Tidak ada yang boleh ikut Dan tidak ada yang boleh merasa Selain Deni Sumargo Cendel Jangan-jangan kayak gitu ya Ini gak ada pilihan soalnya Nah ternyata Deni Sumargo Ada tanggapan juga nih Di podcastnya Niktagina Niktagina namanya ya Sama Kinos Kinos Kita nonton aja Fitnahnya Lu bilang Lu bilang Gua Namilin lu Itu anak gua Sedangkan lu sendiri Gak mungkin jauh di dalam hati lu Lu gak tau Itu bukan anak gua Wah Gak mungkin lu gak tau Itu bapaknya siapa Tapi lu masih bertahan disana Berarti sejak itu hati lu Wah Deni Sumargo ini mengatakan bahwa Gak mungkin Si Verini gak tau Siapa bapaknya Dan gak mungkin Verini Dalam hatinya Gak tau bahwa Bukan Deni Sumargo Itu bapak dari anak ini Tapi tetap bertahan Dengan Deni Sumargo Nah Wah Deni Sumargo yakin banget Berarti Benernya Si Verini tau dong Siapa bapaknya Cuman Mungkin karena bapaknya Setara Masyuno Dibanding sama Deni Sumargo Deni Sumargo aja lah Deni Sumargo lebih ganteng Itu bisa jadi ya Wah kok Deni Sumargo bisa yakin banget nih Bahwa si Verini Tau siapa bapak aslinya Gue ngancur Gue masih inget Kata-kata lu Dia pengen ngancurin gue Gue masih inget Gue bilang Itu jawaban dia apa? Dia diam tuh Pucat Kenapa sih kau bapak yang jadi targetnya belia? Satu Karena Mungkin ada 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 Emosional Yang hanya dia yang lebih tau Yang kedua adalah Dia melihat peluang itu Pada saat 2012 Waktu itu Film 5 cm Pas tadi Oh Jadi Kucurikan Dibanding Sumargo Bahwa Pertama ada Emosional yang dia Karena Wah cowok Gak seganteng Densu Di jamannya ya Seganteng Densu Sebodinya Body goals Densu Apalagi pas Film 5 cm Lalu Main basket Cewek mana yang gak Kelepak-kelepak main basket Aduh Bola di dribble Bola aku juga Dribble Dribble Masukin Kedalam keranjang jago Wah apalagi dimasukin Konci Gitu Mokondo Mokondo Modal konci doang Jadi menurut kalian nih guys Gimana nih Kabar terbarunya Banyak banget Kayaknya selek-selek ya Gak kompak gitu Antara K dengan pengacaranya ini Kayaknya pengacaranya juga Dibohongi deh Mungkin Ada Kemungkinan 0,01% Ferdinand ini tidak menceritakan Kejadian sebenarnya Terhadap K Ataupun pengacaranya Bisa jadi kan Bisa Tes DN aja yang 0,01% Diragukan Apalagi Omongan Tetangga Lalu Omongan Gusip-gusip belakang Nah Atau Test pack Test pack Test pack yang dibeli Bulan Agustus Katanya kan udah hamil 2 bulan tuh Itu aja dicurigain dulu Kemungkinan test pack Salah Bisa lebih besar Atau Kalau kamu main di bulan Agustus Kamu Ngecek Pakai test pack Hasilnya positif Mungkin itu kesalahan Dari test packnya Nah Kamu Ternyata Di bulan November Kamu ada bermain lagi Dengan Seorang Pria gitu Tapi kamu sudah Meyakini bahwa Kamu hamil Dengan Densu Oh udah tau nih Bapaknya Densu nih Kayaknya Yaudah aku November Karena Densu gak ada Aku bermain sama Pria lain gitu Kita hamilnya di bulan November Nah itu kan bisa jadi ya Kalau kamu mengatakan Tes DNA RSCM itu Human Oral 0,01% Kemungkinan terjadi 13 bulan Mengandung Itu bisa juga Kemungkinan terjadi Salah ngomong Dan salah ingat Dari Kay Itu bisa Kemungkinan terjadi Nah semuanya Bisa kemungkinan terjadi Berarti Bisa juga Waktu di tes Agustus itu Tes packnya salah Kemungkinan Bisa terjadi Bener gak? Bener kon Ini masuk akal Ini kan adalah Dugaan dan konspirasi Menurut kalian Gimana nih Tentang kasus kali ini? Thank you banget Jangan lupa like, comment, share Dan subscribe Kita bakal tunggu Kasus dari kasus ini ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye